Sobat kuliner hits Wonosobo mau ajakin kamu cobain makanan legendaris kas Wonosobo, namanya Mion Klop. Ada banyak banget sih di Wonosobo, tapi aku coba yang cukup legendaris namanya Mion Klop Budarti. Lokasinya ada di pasar Wagedesa Gondang, tepatnya sebelah selatan Isden Negeri 1 Gondang. Buka dari jam setengah lima sampai habis. Tempatnya nggak begitu besar, tapi selalu remeh seperti ini, dan penyajiannya cepat banget kalau tidak sampai lima menit sudah siap dihidangkan. Yuk lihat proses pembuatan Mion Klopnya. Harga seporsi Mion Klop cuma Rp6.000 aja. Pertama tempe kemul dipotong-potong kecil-kecil. Kemudian ditambahkan mie dan juga sayuran seperti kol dan kocai. Kemudian ditambahkan kuah super kental. Dan disini sambelnya berupa cabai hijau yang diulem lho. Dan tidak lupa ditambah pemanis yaitu kecat. Dan untuk sate ayamnya satu tusuk cuma seribu aja lho. Murah banget kan? Pertama kita aduk dulu supaya bumbunya merata. Jujur ini pertama kali coba Mion Klopnya kaget banget sama rasanya yang enak, gurih, dan juga manis. Tekstur satehnya yang umpuk dan juga juicy bikin yang makan jadi ketagihan. Selamat mencoba! Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube Kuliner Heats Indonesia.